Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Unleash Your Mojo, New Hair Pomojo Kalau Diki kan, gimana Dik? Ada kagetnya nggak? Mertua dan keluarga-keluarga istri? Enggak sih, biasa aja pas awal kenalan sama calon mertua gue yang cowok juga biasa aja Dia kan barangnya gede gitu kan, pas gue duduk, dia begini Gue kan duduknya begini ya, di depan dia Mertua gue ngeliat begini, kayaknya anak ini bancir ya Ya, tepat sekali serata Paling mertua gue tuh bingung, kalau misalnya gue punya anak ntar pas ngambil rapot, gurunya juga bingung Nah, kok dua-duanya ibu? Hahaha Welcome back to Tokyo, konsidensumnya Indra, Jagiel, Devon and Friends Guys! Ngomongin apa guys hari ini? Wah! Guys! Indra JG lemes guys! Kayaknya abis main QQ sampai pagi. Gimana kalau kita ngomongin soal yang gampang-gampang aja lah Pak ya? Kenapa sih lemes banget sih? Udah opening ini udah mulai ayo. Iya Pak ini apa? Lagi capek aja bodi lagi kurang enak gitu. Gak saklek gitu kadang-kadang tulang-tulangnya geser-geser tuh. 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 Aduh. Bisa Pak. Badannya kayak play doh ya. Lu lemes Pak ini capek. Kenapa? Oh dimakan industri lu ya? Jangan semua diambil. Jangan semua-semua diambil. Masalah kali sama bini lu gak? Aman, bini aman. Aman semua. Terus kenapa lebih cepet capek sekarang? Iya tuh kayak stamina tuh jadi kurang, powernya kurang. Gerak dikit udah langsung capek gitu Pak. Makanya lu minum suplemen. Ini nih. Supermen. Supermen. Kak lu minum suplemen. Supaya itu soalnya ngebantu banget buat jaga stamina lu. Biar tetep bugar. Apalagi kan lu lagi new normal kayak gini. Kegiatan masih banyak ya kan. Series belum. Talk pot belum. Program di channel Youtube lain belum. Program di TV belum. Sahur belum. Udah Pak gak usah dibahas. Yang gitu-gitu Pak. Maksudnya gitu. Gak tapi jujur kadang-kadang kan takut juga Pak. Mau suplemen-suplemen takut yang gak ada yang 100% natural gitu. Eh lalu kemana aja sih? Bentar gue ambilin sesuatu buat lu. Ini dia. Herbal Mojo. Ini suplemen herbal dari tujuh ekstrak herbal yang menjaga stamina dan energi pria. Oh ini? Gitu. Bisa apa bangkitin stamina gitu-gitu? Iya dong Gel. Herbal Mojo ini merupakan suplemen herbal alami yang diformulasikan khususnya untuk menjaga stamina dan energi para pria. Iya. Oh cocok nih Pak untuk pria-pria kayak kita ini kan? Hmm. Pria-pria yang takut istri kan? Enggak dong. Gue gak takut sama istri. Tapi. Respect. Iya. Enggak ini kan kita lumayan padat nih Pak. Cocok dong buat kita nih ya? Iya lu minum nih sekarang. Daripada lu keliatan lemes terus nanti ada bintang tamu gak enak. Boleh diminum ya Pak? Iya. Wah. Boleh. Airnya gak Pak? Oh boleh. Boleh. Kirain lu kayak uler. Tapi Pak. Tapi sebelum diminum halal gak nih? Ya halal dong Indra Jegel. Herba Mojo ini selain mengandung 100% bahan herbal dan juga sudah halal. Approved by BPOM. Sudah melalui penelitian ahli. Mengandung ekstrak berkualitas dan dengan sistem kuadra ekstraksi. Jadi aman gak usah ragu lagi buat konsumsi suplemen Herba Mojo ini. Siap. Minum ya Pak? Minum. Apa? Gimana udah segeran? Belum. Oke. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Diminum dulu ya. Iya. Gimana Gel? Udah segeran? Enak Pak. Langsung rasa energi tambahannya tuh ada gitu. Langsung kayak. Gila. 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 Apa sih Pak kandungan Herba Mojo ini Pak? Jelas dong makanya lu harus langsung berenergi. Karena kandungan Herba Mojo ini gak main-main Gel. Herba Mojo ini mengandung 7 ekstrak herbal. Yang secara efektif bantu meningkatkan stamina, energi dan daya tahan tubuh. Supaya kita bisa menghadapi hari-hari dengan stamina yang kuat. No lemes-lemes klap. Gitu. Tapi 7 herbalnya tuh ada apa aja Pak? Nah kandungan Herba Mojo ini ada jahe merah. Oke. Tribulus, maka, ginseng, pasakbumi, purwoceng, dan juga cabai jawa. Gitu. Cabai jawa, ala nadenaden. Cabai jawa, aa nadenaden, awa awa. Iya herbal semua Gel. Mantes herbal ya. Iya 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 iya. Kasiannya juga gak main-main. Makanya kasiannya tuh mantep Gel. Selain membantu meningkatkan stamina dan energi pria. Herba Mojo juga membantu menjaga fokus dan mood. Memelihara daya tahan tubuh, meningkatkan performa olahraga, meningkatkan testosteron level pria, dan juga memelihara vitalitas. Tuh. Wah. Jadi benar kan? Sini lu. Iya. Boleh minum lagi gak saya? Pak, tapi luar biasa ya. Cuma sekecil gini manfaatnya full ya? Kalau ini belinya dimana pak? Nah Herba Mojo ini bisa lu dapetin di e-commerce, di supermarket, apotek, dan juga toko obat terdekat. Oke. Jadi yang ini gua kasih kreatis dulu buat lu. Nanti lu beli lagi di apotek. Makasih ya pak. Iya lah. Nanti beli di apotek, deket rumah, stok banyak-banyak. Jadi kalau misalnya minum kan bisa tiga, empat. Jangan kebanyakan dong. Sesuai dosis yang berlaku. Oh iya, 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 iya. Udah semangat ayo pak, kita panggil bintang tamu pak. Oke. Dame mau juga? Iya dong. Nah ini Dame ini agak bermasalah nih. Gak betulan anak-anak band juga kan kalau habis manggung. Iya capek kan? Gak capek. Butuh kayak ginian juga pak. Bawa buat anak-anak semua Dame. Beneran nih semua nih. Aman sih kan. Boleh ya. Ini, nah, buat Dame. Kalian juga. Iya, sama yang lain juga. Iya, lumayan buat bungkus kan. Yoi, bungkus. Oh iya, 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 iya. Oke, kita langsung panggil bintang tamu kita pada malam hari ini. Eh, siang hari ini terserah lah. Lalu nyeternya kapan. Ini dia, Onat dan Dikini. Apa kabar? Sehat ya? Onat, sehat ya? Hidup! Anjur. Hidup, hidup, hidup. Kena ini Jekiel? Mana? Hai. Hai, Jekiel. Hai. Konat sini Jekiel. Iya, hai. Halo, halo. Hei teman-teman, Anda sedang menyaksikan PLTB. Apa? Pembangkit Lisik tenaga bencong. Oh iya, 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 iya. Ola pas banget bintang tamunya kita berdua. Kok bisa apa sih? Karena katanya tema hari ini hari ibu ya? Hei, temanya bukan hari ibu. Apa? Woman support woman. Gila, gini gini Sur. Apa-apa? Kalo kita bertiga kan gue, eh gak sih gue ya. Gue ternyata kan karena gue punya anak. Lu kan belum punya. Gue gak anak, anak gue nonton. Oh anak lu nonton? Iya, walaupun dia tau gue bencong ya. Eh, Juan nama bapaknya siapa? Eh, bapakku bencong. Iya, iya, iya. Terus gue dari lu waktu Pretty Boys. Lu beneran jadi bencong kan? Loh itu gak acting, itu natural. Gak, masih gue gini. Lu observe gak sih waktu itu? Oh iya, bener. Sorry. Lu observe gak? Ini kita bisa agak serius gak sih? Iya, serius. Gak, masih gue gini. Ini kita pengen tau. Kita pengen ngulik lebih deep lagi loh. Oh iya, iya, iya. Ini bukan tontonan yang hahaha, iya. Iya, iya, iya. Mbak, ini kita pengen kalo kalian keluar dari sini. Paling gak kalian jadi apeliator lah. Serem banget sih. Ini pertanyaan apa ya? Lu observe gak waktu lu memerankan. Lu jadi manager. Karakternya siapa tuh? Jadi manajernya Vincent Desa kan? Iya. Sebenernya gini Sur. Jadi waktu itu sebenernya Vincent Desa tuh udah dari awal. Pengennya Onat. Pengennya Onat? Oke. Begitu masuk ke Tompi ada geng-gengnya dia yang sombong itu. Wah, yang sombong ya. Gak tau dong kayaknya. Kayaknya jangan Onat deh gitu. Jadi sebenernya emang se-observe itu. Malah gue hampir didepak. Oh iya? Jadi pas reading-reading, ternyata mereka meeting di belakang gue. Hmm. Vindes, kayaknya gak usah pake Onat deh. Kayaknya dia belum deh. Oh belum? Soalnya katanya waktu itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya masih ada siapa? Si Bimo. Bimo. Bimo bisa. Banyak lah yang bisa. Kenapa dia? Tapi Vindes tuh percaya banget. Dia bisa gitu loh. Oke waktu lu memerankan itu. Iya. Lu observe lagi gak sama yang lain? Maksud gue. Oh bertingkah lakunya gini. Gesturnya gini. Cara ngomongnya gini. Karena kan gak semuanya jadi cong kan? Iya. Secara kata bahasa juga beda kan gitu. Lu mau tau gak apa? Apa? Ini ada satu si coach acting bencong. Bangsat nih orangnya. Hmm. Ampeng ngolik gue. Gue bilang gini perumah lu gak? Gue bilang gak usah. Oh iya. Kita kalau coaching di kantor aja. Jadi lu pengis ke dalam itu gitu loh. Oke. Dan gue pikir bermain film yang kayak begitu ya bicaran begini. Iya. Ternyata enggak sih. Maksud gue tetep. Nempel kan? Maksud gue gini. Secara orang melihat lu karena lu berhasil memerankan itu. Iya, iya, iya. And then itu nempel ke lu. Sama kayak orang antagonis. Keluarnya itu. Ketemu langsung kan lu masih kesel masih gitu. Iya, iya, iya. Dapet banget dapet. Nempel sih. Nempel. Dan lu fine sampe? Fine sih selama itu art dan film. Oh. Intinya memerankan orang lain aja gitu ya. Iya, 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 iya. Nah Diki. Waktu lu main cerita de angel gimana? Beda. 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 Bukan cerita de angel. Apa dia? Dia ini ada ciri panya uyak-uyak. Ya masih inget aja. Masih inget aja. Masih inget aja. Masih inget aja. Diki. Kalau Diki yang kita tahu katanya karena dia itu emang anaknya dari dulu tuh mener gitu. Iya Diki? Iya betul-betul mener banget. Dan dia seneng jujepangan. Iya. Itu yang membuat kau akhirnya ini karakter aku atau dari kecil gimana Dik? Enggak dibentuk pas lagi ngeben emang di rumah tuh suka jadi badut aja di rumah gitu. Di rumah tuh gue suka mengimpersonet nenek. Nenek lu sendiri? Nenek gue sendiri gitu kan. Pokoknya ibu-ibu. Semuanya gue seneng tuh tiruin tuh gitu. Terus dapet gitu. Masa kecil apa ya? Masa kecil macam apa itu? Iya. Dede begitu lihat nyenek. Ingin deh jadi nenek gitu? Iya. Kayaknya nenek-nenek itu asik deh. Nenek-nenek asik tuh gimana sih? Nenek-nenek asik tuh nenek-nenek yang pake kawas payung tendu. Wah! Oh, apa? Hahaha! Ah! Wah, anjing! Nenek ini pake kawan tayin ke dua anjing. Hah, anjing! Pake tote bag sama pocket deh. Ya, gimana Nek? Hehehe Hehehe Lo kan sepatunya kompas biasanya tuh Iya, gak sel banget deh pokoknya Ape-ape mau atasnya mentah ya Hehehe Oke 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 Dan lu membawa itu ke persona waktu lu setanap komedi? Iya, iya Sudah langsung dengan persona itu? Betul, betul, betul Biar beda sama yang lain atau lu lebih nyaman kayak gitu? Saat itu pada saat kompetisi memang lagi dicari kayak karakter lain selain yang memang udah galak Terus pendiam segala macem Biar lebih bervariasi aja saat itu kompetisinya Terus gue menyuguhkan kayak gitu yaudah Tapi emang dari awal stand up Gue udah pake pola itu ibaratnya gitu Maaf ya temen-temen namanya ibu-ibu ya Lagi talk show nenteng handphone loh coba Masih ada Kenapa sibuk banget, sibuk banget, apa? Lupa di silent? Gitu aja ya Nah gitu Iya, segitu jadinya Dengan keberhasilan lu berdua membawakan karakter itu Ada gak perlakuan orang yang langsung ke lu dan melihat lu Ese bencong aja gitu Lu pernah gak sih? Kalo gua, gua malah dapet keuntungan sih Dari? Dari dulu gua tuh waktu masa muda gua kan berantakan ya? Iya Umur dua-dua gitu Jadi gua tuh sempet berterjumus di geng-geng Lu tau gak sih? Popular, FAM Oh! Nah dia pikir tuh gua kayak Lu coba nih cowok, padahal gua... Oh gitu Si anak circle lu pernah kesana? Sering Sering Oke Yang gak ada masalah juga Karena lu mendapatkan sesuatu juga dari situ kan? Iya sih One of your... Ya observe tadi pasti dari lingkungan juga kan pasti Iya Dan gua tuh suka banget sur Musik-musik tujuh puluh lapan puluhan Kalo liat kan semua make up-an Gitu kayak agak obses kayak Gua lebih suka cowok yang begitu ketimbang yang maskulin Oke Kayak Freddie Mercury Freddie Mercury Andrew Gini Eh apa ya? Oh Andrew Gini mah udah jenis Eh lambur Gini Bukan lambur Gini Kok lambur Gini Kayak Prince gitu-gitu ya? Iya Wah Kayak bucket head, bucket head gitu ya Nih misalnya ada Prince sama Justin Bieber Gua Prince Oh gitu Oh bener gak? Prince ya Prince iya Prince kan? Prince Masar kan? Bukan Ya sur Kayak gitu gua kecenderungannya Oh lebih suka yang kayak gitu yang dandan 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 Kalau berfengar juga sama lu? Gue, gue obses banget gue Dengan cara berpakaian Dengan cara gue kayak Oh kan Gitu-gitu gue suka banget sur Oke oke Patokan gua lah Patokan Role model Kalau Diki? Hah? Role modelnya siapa? Role model gua? Sumanto Bukan bukan Makan orang ya Ya oke Namanya juga nembak Role model sama apa nih OOTD atau OOTD OOTD emang gua seneng di Jepangan sebenernya sih Di Jepangan? Kayak? Kayak Haide Oke Diki lu pernah ditanyain sama bini lu gak sih? Lu kayak kelewatan deh mainin itu gitu Atau lu juga Nat mungkin Kelewatan dalam berperan Iya dalam berperan seperti itu gitu Oh enggak dari awal gua pacaran juga emang gua udah kasih tau Kalau gua tuh begini gitu Oh gitu Jadi jangan ngerubah gua untuk bisa jadi kayak laki-laki lain Ibaratnya yang kayak wow gitu Gangga banget Maskulin banget gak bisa gitu Berarti emang dia udah menerima lu yang seperti itu? Iya apa adanya Malam pertama gak ada masalah kan? Takutnya lampu dimatiin pas nyalain dua-duanya ngangkang Lama Gak ada masalah sih malam pertama Malam pertama mah ya kayak biasa aja Cuman karena kita berdua canggung saat itu kan Mau ngapain mulai dari mana gitu kan Ya udah Gak ada masalah Kita gak usah ngapa-ngapain aja dulu Akhirnya gua berdua pake krim malam aja Oh iya? Iya Dua-duaan pake krim malam? Iya abis itu tidur udah Tidur? Iya Buset Ya emang kita gak tau gitu Malam pertama lu pake krim malam berduaan? Berdua Terus tidur? Tidur aja Gak apa-apa juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa lucu Iya begitu emang Sweet tapi tau Iya tau Emang kamarmu ada MS Glow nya ya? Ada lampu birunya Ini pertanyaan Swiss Kalau Kan kalian udah nikah nih Ya Mertua ada yang kayak Hah Iya iya Ternyata gitu ya gimana sih gitu Cepet tanya gak? Mertua Kan itu kan orang di luar yang akhir aja di keluarga kan Iya iya Apalagi mertua polisi ya Iya bener Polisi-polisi Kalau gua Isu terakhirnya itu udah bukan yang feminim Tapi lebih ke Tattoo-an Gua kira isunya isu basah Isu dooo Tadinya gua kira isu ya Isu magic Isu dooo Jangan kawas lu Salah lu Kenapa? Aduh temen gua pernah pake di mukanya Kenceng 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 Baal-baal Terus 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 Oh iya iya Pas gua married Isunya tuh udah bukan di feminim lagi Isunya tuh lebih kayak Tato Belaraka Udah kemana-mana gitu Terus kan polisi juga ya Iya Jadi udah ready nih Ngapain nih apaan Kok tato sampe muka-muka Iya 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 Itu sih kalo yang Engga gua tuh kalo di rumah tuh gak Gak begini lagi Iya bener Iya tapi kan akhirnya kau muncul Dengan begitu kan Iya Di semua platform gitu Iya sih Iya sih Iya sih Cuman iya 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 Cuman kenapa isu itu gak Gak begitu Kuat ya Gak begitu kuat sih Mungkin gak tidak sekuat Diki ya Iya 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 Kalo Diki kan emang dari kecil panggil neng Iya Kalo gua kan lebih kejeng ya Kalo Diki kan Kalo Diki kan Ya Gimana Diki Ada kagetnya gak mertua dan keluarga-keluarga istri Engga sih biasa aja pas awal kenalan sama calon mertua gua Yang cowo juga biasa aja Dia kan barangnya gede gitu kan Pas gua duduk Dia begini Gua kan duduknya begini ya Di depan dia Mertua gua ngeliat begini Kayaknya Anak ini bancil ya Gitu 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 Paling mertua gua tuh bingung Kalo misalnya gua punya anak Ntar pas ngambil rapot Gurunya juga bingung Gitu kok dua-duanya ibu Gitu Gitu Oke berarti lu Di rumah sama di depan kamera bertolak belakang banget ya neteh Lu di rumah Kalo gua iya Gua suka sesuatu yang gua bilang Gua lebih suka Prince Lebih suka Lady Mercury gitu Itu lebih masalah preferensi aja kan Iya Bukan gastro yang kayak Eh ini deong gitu Engga Karena di Indonesia masih agak tabu untuk berdandan Seperti itu gitu Iya Gitu juga kan Di luar negeri Artis-artisnya pake baju cewek Kayak ini Siapa misalnya kita Airy style Airy style Kan dadanya sampe udah Ya mas gua lebih suka ke fashion kali ya Fashionnya Fashionnya kalo gua suka Gua suka fashion kayak gitu Lu Dik Suka apa fashion Fashionnya gimana Fashionnya itu tadi gua seneng di Jepangan Sekarang sih gua seneng pake yang bikin gua nyaman aja kalo jalan Udah itu aja Kayak baju-baju bulel gitu Terus adem Udah gitu Itu lebih nyaman ya Nyaman aja Dibanding pake wear pack slipknot kan itu lebih gak nyaman kan Agar ribet guys Aneh sih surya itu Mana-mana pake wear pack slipknot Iya Wear pack slipknot Tulisannya belakangnya Ahas 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 Tempat servis motor Honda Ya Allah Ahas sebelah kanannya ada Indomie Ada Indomie Kenapa ujung-ujung Indomie Oke Kalo masalah orientasi Pernah orang yang beneran menyangka lu Berbeda ga? Gua Gua sempet desperate gitu kan Karena awal gua booming di suci itu kan Banyak yang ngira gua emang bener-bener belok Terus bisa digituin gitu kan Jadi gua sampe Banyak yang suka ngirimin-girimin itu Oh iya? Iya monokerobu gitu Monokerobu Monokerobu Kero-kero mi ya Iya pikachu-pikachu gitu Kuning dong Iya Kuning ga nyetrum ya Iya nyetrum Kayaknya sakit deh Kayaknya sakit deh kalo warnanya kuning gitu ya Bukan Bukan kuning bener Slightly kuning gitu Iya 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 Oh tapi lu banyaknya Iya suka di taking ke komunitas-komunitas ini Ini gitu Komunitas ini gitu Dan lu suka kan ngerti tuh Engga lah gua dikirimin pagi siang sore Dideketin cowok beneran pernah? Iya pernah Oh iya? Ada tetapan-tetapan yang kita tahu lah Arahnya pengen ngajak kita kemana gitu Ada yang frontal ga di Yang kayak ngomong langsung gitu Ada Ada waktu Wah Zaman-zaman dugem dulu gitu Di launch gitu kan Pas kan langsung Sama siapa gitu kan Ya sama teman-teman Gue rame emang gue sendiri gitu Sama kita aja gabung katanya gitu Gue udah gak tahu dah Hmm Mungkin dia Power Ranger ngajakin gabung kan Ada yang jadi tangan Ada yang jadi kaki Ada yang jadi tangan Ada yang jadi kaki Kita belum ada Ranger Pink nih gitu Iya Anjing Ranger Pink Dari Kimberly ke DGD itu panas banget Tapi emang dia semuanya Ranger Semuanya Ranger Pink Semuanya Ranger Pink Gak mau kenal aja Hei Lu yang salah datang klub itu Klub Ranger Pink emang Klub itu emang klub Ranger Pink Semuanya Kimberly dong Iya Gue pengennya jadi Trini yang Lu ngerti pernah ada yang Obviously Ngedatangin lu gitu Gue tuh dulu kalo pacaran lama-lama sih Iya Iya jadi gue emang Emang udah Karena image dia dulu emang Bundle banget gitu Rockstar 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 banget Rockman gitu Gue kalo pacaran lama gue Jadi gue jarang sih Ya paling DM-DM aneh yang Yang kayak Eh lu ini ya gitu Tapi gak gue tanggepin Gak tanggepin ya Nah sama ini nih Kalo di dunia entertaining Kadang-kadang Banyak sekali Yang kalo Begini Kayak agak kemayu dikit Lebih laku nih Kalian itu Emang Menerjunkan diri begini Atau ada penolakan-penolakan juga gak sih Kayak Kayaknya Ini enggak deh gitu Atau jadi diri sendiri aja Nah Kalo dari gue Gue sih emang dari nge-band dari Gua SMA gue udah begini sih Iya iya Gue udah begini gue Mas gue mau industri nya lagi laku di TV Kayak di digital Emang gue begini Gue gak pernah berubah Iya 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 Kalo gue Jadi orang nyari tuh ya onatnya aja ya Iya Bukan karena onat yang begitu ya Iya iya Gak harus Gak harus Riki sama kok Sama kaya onat juga Ibarat sih ibaratnya gue Lu dari SMA nge-band juga Iya nge-band juga Gue kan Apalagi nge-band di komunitas di Jepang itu kan Hukumnya Fardu Ain ya Kalo gue Dandan itu kan dandan ya Iya 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 Dandan gitu kan Visual K Aliran di Jepang Kan ada Visual K Ada Orang Range gitu kan Apaan gitu Visual K tuh apa Klepon Surya Oh gitu Dalamnya gula juga Iya bener Aliran dalam musik Jepang gitu Oh Kaya rock Iya Gitu gitu Ada Orang Range Ada Visual K Kan dia emang spesialis kaya dandan-dandan gitu Kalo di komunitas Jepang Jadi gue dulu juga ada anan-anan juga Gitu Anan-anan gitu Makeup gitu Makeup-makeup gitu juga Putih-putih Kayak anak-anak kuburan gitu gak Ribet banget ya Ribet banget ya Ribet banget ya Ribet banget ya Masih tuh anak-anak kuburan tuh Pulang panggung Orang mah tinggal pulang Dia menghapus makeup Pakai susu pembersih tau gak lo yang pipa Iya 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 Yang timun agak enak tuh baunya Aduh Aduh Mana keluar-keluar gak ada yang ngenalin ya Aduh Keluar-keluar gak ada yang ngenalin Aduh Taunya kan terus pulangin makeup Iya terus pulangin makeup Oke dengan image kaya gini malah nambah Kerjaan gak sih? Apa Terbatas? Malah terbatas? Hmm Kalo sekarang-sekarang ini emang Kayak lu banyak kerjaan-kerjaanan lu yang menuntut lu gak kemayu kan? Banyak banget Kayak beberapa kayak misalnya film Kayak proyek sinetral segala macem Yang gak minta gue harus jadi cong Ibarat gitu Jadi kayak Anak laki betawi aja gitu Oh Iya gitu yaudah Apalagi film ya Film tuh kan harus jadi karakter orang lain ya Iya betul-betul Tapi susah gak deh kalo misalnya tiba-tiba Kok harus jadi Kan sebet main series jadi polisi dia pak Oh iya jadi polisi Iya iya jadi polisi pernah Itu gimana? Ya gak ada masalah ya udah gue ikutin aja Kebetulan Tapi pingin jadi polwan kan Iya Iya bener Iya bener Iya bener Ini sih polwan ya Angkat tangan Bandel ya Angkat tangan Iya Lu gak kalo nanti dapet tawaran lagi Ada susah keluar gak dari karakter itu Karena lu udah Menurut gue ya sorry to say Menurut gue Lu sudah sangat mateng mainin perang kemarin Iya 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 Untuk keluar dari karakter itu Susah gak menurut lu? Sebenernya gue tuh setelah perintu bos itu Banyak banget sur yang nawarin dengan perang yang sama Dengan perang yang sama? Ada nih jadi ini salon Yang punya salon Tapi gue tau lah karena gue takut jadi terkungkung disitu Akhirnya gue mending ngambil yang lain aja Ini ada satu Kita belum keluar ya Belum Laki gak gue disitu? Laki Laki kan? Laki dan ada satu film dia yang kemarin aku ambil sekali tuh Dia perannya psikopat Oke Yang pake topeng topeng Iya 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 Karena gue takutnya terkungkung itu sur Oh iya 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 Kalau Onat udah jago udah disitu aja deh gitu Gue gak mau kayak gitu Terjebak ya Terjebak Oke oke Takut gue Iya 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 Oke kalau gitu terima kasih banyak Onat Iya 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 Thank you Thank you Thank you Gajat ya Ma Jep Usain juga Usain kuang Uun ada Omitra Nih mau ngangitin lagi Net melancurannya Kenapa sudah diambil kisip? Iya bernama netverse Kalau kangen tetangga Mas lagi kita kesempurnaan cinta Oke Jack dan lain-lain Mau nonton liver sesuatu awal atau program Net Semua bisa lebih tet�던 di Netverse ini ya Di mana-mana pun kapan pun pakai device apapun Selain itu akan ada program-program ekslusis di Netverse Sekarang netverse di Play Store dan recognise Dan ini gratis Networks Prime Time Sampai ketemu lagi di TalkPod Terima kasih Anda telah menyaksikan TalkPod Yang dipersembahkan oleh Unleash Your Mojo New Hair Mojo